5 cerita hantu seram dari Vietnam Apa ya yang terbayang kalau disebut negara Vietnam? Yang suka kuliner pasti tahu pho yang guri dan lezat. Ada juga kopi Vietnam yang kental dan bikin segar. Yang suka traveling pasti tahu ya, di Vietnam ada halong bay yang menakjubkan. Dan juga alzai, pakaian tradisional Vietnam yang elegan dan cantik. Tapi tahu nggak sih, kalau masyarakat Vietnam itu ternyata percaya banget dengan yang berbau mistik seperti hantu dan makhluk gair. Hampir separuh penduduk Vietnam memeluk kepercayaan lokal yang ibadahnya dilakukan dengan cara menyembah roh leluhur dan berbagai dewa. Wah, tidak heran ya kalau negara ini banyak cerita hantunya. Yuk kita simak 5 cerita berikut. Om Babi sangat terkenal di Vietnam dan sering dipakai untuk menakut-nakuti anak kecil supaya tidak nakal. Wujudnya seperti pria tua pengemis yang suka menculik anak. Ayo jangan menangis lagi, nanti Om Babi akan datang dan menangkapmu. Jangan pilih-pilih makanan, kalau tidak nanti ibu panggilkan Om Babi. Begitu kira-kira momok anak-anak kecil di Vietnam. Makhluk ini mulai sering disebut pada abad ke-17 saat Vietnam mengalami gagal panen. Ketika itu kelaparan meraja lela. Hingga akhirnya banyak orang berkelompok untuk menculik anak-anak untuk dijual. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari tiga pasangan yang masing-masing membawa karung yang akan diisi anak-anak. Lama-kelamaan ini berubah jadi legenda penculik anak dengan tiga karung, sembilan tali pengikat dan dua belas mata yang sekarang dikenal sebagai Om Babi. Cerita tentang maga berasal dari etnis minoritas Tai dan Mi di pegunungan Langsong dan Kaobang. Maga artinya hantu ayam karena makanan favoritnya adalah ayam. Wujudnya seperti gumpalan yang tak jelas bentuknya. Kalau biasanya hantu ditakuti dan dihindari, maga malah diinginkan orang untuk menjaga rumahnya. Nah, rumah yang dijaga maga sangat bersih dan aman dari pencuri. Pencuri bisa mati mendadak kalau berani masuk rumah yang ditinggali maga. Namun, ternyata maga tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Konon, makhluk ini hanya bisa diwarisi turun-temurun dari keluarga dalam pelang tertentu saja. Maga dibesarkan dalam tempayan tertutup yang diletakkan di sudut rumah yang paling gelap dan terpencil. Setiap bulan di tanggal tertentu, pemiliknya harus mandi dan melakukan ritual persembahan untuk memberi makan maga dengan ayam mentah. Jika maga tidak diberi makan di hari itu, maka ia akan merasuki pemiliknya. Kalau ini terjadi, maka orang pintar harus didatangkan untuk mengusirnya. Mavudai artinya hantu berdada panjang. Seperti namanya, hantu ini terlihat seperti wanita berdada panjang hingga 2 atau 3 meter. Namun, orang-orang yang mendengar tentang Mavudai untuk pertama kalinya mungkin merasa geli, bukan takut. Karena hantu ini dikabarkan memaksa korbannya untuk menyusui payudaranya yang panjang itu. Ia umumnya ditemui di daerah selatan Vietnam. Biasanya, ia bertengger di atas pohon untuk menunggu korban yang lewat di malam hari. Begitu sang korban lewat, ia segera menyergap dan melakukan pemaksaan hingga korbannya hilang kesadaran. Esok paginya, korban tersadar dengan mulut penuh dengan kotoran. Ada juga cerita kalau hantu ini muncul di penjara Ji Hoa di kota Saigon sekitar tahun 1960-an. Ia muncul tepat di tengah malam, menyusuri koridor panjang sembari menangis. Lalu, ia memberi makan tahanan satu persatu dari sel ke sel sekitar 3 menit per orang. Tahanan yang disusui tidak bisa mengelap dan segera pingsan setelahnya. Setelah satu atau dua hari, barulah mereka sadar kembali. Di Saigon, ada hantu terkenal yang berkentayangan di koridor gedung museum seni kota Ho Chi Minh. Gedung megah ini selesai dibangun di tahun 1934. Saat itu, bangunan digunakan sebagai kediaman keluarga Hui Bin Hua, seorang pengusaha properti yang sangat sukses. Kabarnya, anak perempuan keluarga Hua terkena penyakit lepra yang belum ada obatnya di zaman itu. Karena ingin menghindari aib, Hua mengumumkan kalau anak perempuannya itu tiba-tiba meninggal. Tapi sebenarnya, ia mengurung anaknya dalam kamar. Kejadian ini berlangsung selama bertahun-tahun, hingga sang anak meninggal betulan. Entah dari penyakitnya atau bunuh diri. Pastinya, di akhir hayatnya ia merasa kesepian dan menderita. Sejak itulah, para saksi mata sering mendengar pangisan pilu atau melihat sosok gadis muda berpakaian putih dalam gedung itu. Tunnel Rat, yang artinya tikus terowongan, adalah julukan untuk kelompok prajurit asal Amerika, Australia, dan Vietnam Selatan pada saat Perang Vietnam di tahun 1960-an. Mereka bertugas untuk mengamankan terowongan bawah tanah kediaman musuh Viet Cong. Terowongan ini seperti kota bawah tanah yang dipenuhi jebakan militer berupa bom, senjata tajam, orang, atau binatang berbisa. Cerita ini disampaikan oleh seorang Tunnel Rat yang berhasil selamat dari perang. Suatu hari, ia dan rekan Tunnel Rat memasuki salah satu mulut terowongan di sebelah barat Danang. Mereka merangkak menyusuri terowongan sempit dan panjang. Di akhir terowongan, ada ruangan yang diterangi lampu remang. Di sana, mereka menemukan tangga turun dari batu yang sepertinya sudah ada dari lama. Di ujung tangga panjang ini, ada tirai penutup. Mereka perlahan menyebab tirai itu. Aneh sekali! Di balik tirai itu, ada tiga perempuan dan tujuh lelaki Viet Cong. Mereka sedang perlahan menggoyang-goyang tubuh dengan wajah kosong. Sama sekali tidak kaget dengan kedatangan prajurit Tunnel Rat. Di hadapan mereka, ada altar persembahan dengan patung wanita dari emas. Patung itu tidak memiliki kaki manusia, tapi delapan kaki gurita. Karena merasa ngeri, kedua Tunnel Rat memutuskan untuk segera kembali ke permukaan. Tak lupa, mereka meninggalkan bom untuk menghancurkan musuhnya. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, terdengar suara halus perempuan yang memanggil mereka untuk kembali. Untunglah, mereka berhasil keluar hingga bisa menceritakan pengalamannya itu. Nah, sekarang Kak Rizka mau kasih pertanyaan dari cerita mistis yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan satu, Hantu yang konon pernah muncul di penjara dan memberi makan tahanan adalah? Pertanyaan dua, Menurut cerita, hantu yang dipercayai dapat menjaga rumah tuannya adalah? Pertanyaan tiga, Informasi berikut yang tidak sesuai dengan Tunnel Rat adalah? Oke, kalau kalian menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa dong jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia, Topik teks non-fixing tentunya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.